Hak-hak kita ini sangat manusiawi Saya juga harus tidak terima gaji berbulan-bulan Akan seperti bapak-bapak dan ibu-ibu Berapa bulan? 7 bulan 9 bulan Nah Harusnya ADD itu Dianggarkan selama satu tahun Dan ini adalah belanja wajib mengikat Yang harus dibayar Secara rutin Karena bapak-bapak dan ibu-ibu tuntut Adalah silta Penghasilan tetap Dan dana operasional Dari perangkat desa Ini namanya penghasilan tetap Yang harus dibayar secara rutin Saya masuk di Kepulauan Telau Itu akhir bulan September Jadi selama bulan April sampai September Seharusnya harus dibayar oleh pejabat bupati yang lama Saat ini untuk silta Ada beberapa Desa yang penggunaannya tidak sesuai dengan anggaran belanja dana desa Namanya belanja ketahanan pangan Ini tidak ditata Dalam ADBD 2024 Saya ingin tanya Ke Kepala Pemberdayaan masyarakat Apa ditata Untuk belanja ketahanan pangan Jawab Tidak Sudah dengar Tidak ditata Di APBD Tidak 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 Ini kita mau cari Solusi Ya Semua ingin hidup Kita juga Kayu gaji Ini Tidak 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 Ya Dan Saat ini Ada kabar keuangan Silahkan Secara detail Bisa Melihat postur APBD Kabupaten Kepulauan Telaut Pertanyaannya Bisa dibayar Tidak Saat ini Sementara berproses Sementara berproses Sampai hari Sementara berproses Sampai hari Sementara berproses Sementara berproses Sementara berproses Kawan keuangan Adalah Penanggung jawab Keuangan di Kabupaten Kepulauan Telaut Tadi dia Sampaikan Akan terbayar Oke Jangan diri Kita pegang Ya Saya akan Kontrol Kemudian Yang terkait Dana yang Tidak ditatang Di APBD Yang telah Menggunakan Siltam Bapak-bapak Dan ibu Sekalian Ini akan Berurusan Dengan Aparat Penegak Hukum Ya Sekiranya Ini yang Dapat saya Sampaikan Dan Percayalah Kita akan Selesaikan Secepatnya Untuk Pembayaran ADD Tahun 2024 Ini Terima kasih Tuhan Tidak Semua Tidak 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 Tidak